Hai hai halo ketemu lagi di ngos-ngosan ngopini santai bersama Mbak Yus Halo para ngoser-ngoserku yang saya muliakan yang Mbak Yus muliakan Alhamdulillah meski newbie tapi oke seng seneng ini seneng aku terima kasih loh oke seng nge-share ya oke seng panas ten alias panas aten Romba Yus ini loh Mas Bro Mbak Sising Budiman jika mau mendengarkan dengan hati dan pikiran yang jernih ngos-ngosan nggak pernah menghina nggak pernah mencacimaki atau memfitnah gitu di seng disampaikan itu semua fakta yang bagi sebagian kecil dari kita hanya mendengarkan dengan telinga itulah bedanya teknik mendengar ngos-ngosan ini ya kan bila mendengar dengan hati atau otak kita maka orang bakal nyesu tidak marah soalnya kan udah dimikir jadi merasakan apakah seng tak sampai kayak itu bener warah gitu loh nah di episode kali ini Mbak Yus ingin menyampaikan beberapa alasan mengapa Mbak Yus nggak memilih pasangan Prabowo Gibran lain tuh Mbak Yus tak menyatakan begitu masuk nggak itu nggak milihku bukan berarti tidak suka bukan berarti benci tidak memilih juga tidak selalu berarti tidak mendukung yo belum tentu nah mau tahu apa alasan-alasan Mbak Yus Mbak Yus mengapa tidak memilih mereka eh pertama Mbak Yus nggak memilih mereka karena pengen menyelamatkan duit negoro empat ratusan triliun per tahun atau satu triliun per hari kok bisa ya bisa kan salah satu program program andalan Prabowo Gibran memberi makan siang dan susu gratis nah di programnya Pak Anies Caimin apalagi Pak Ganjar dan Profesor Mahfud itu enggak enok nggak ada program gua gua duit satu triliun per hari programnya Pak Ganjar itu ada 21 nah dalam lima tahun itu butuh 2.500 triliun jadinya per tahun butuh 500 triliun lah secara nominalnya memang lebih gede tapi lah jumlah programnya ada 21 nggak hanya satu aja itu tandanya kemanfaatannya lebih besar nah sing kedua mengapa kita tidak memilih mengapa Mbak Yus tidak memilih Prabowo Gibran supaya Pak Prabowo itu beristirahat leren sake lu kasian ini pilpres keempat kalinya atau dalam 20 tahun dia ikut terus pilpres beristirahat 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 Di kiri itu 270 juta lebih rakyat Indonesia. Jadi ini beginilah. Biarkan yang meneruskan kerja Pak Jokowi yang muda-muda. Kasih kesempatan buat yang muda-muda. Justru Mbak Iswi sayang Pak Prabowo. Wismanullah. Masih didorong-dorong jadi presiden. Lah kok ya kayak nggak ada orang lain saja. Stok politisi muda kita tuh tumbuh menyenangkan loh 10 tahun ini. Masa sih Manula 72 tahun dipaksa-paksa mikir negoro. Gitu loh. Kan mesak gitu. Nah yang ketiga. Seandainya kita nggak nyoblos mereka. Duit negara kita itu nggak dibuang-buang buat impor 1,5 juta sapi. Lah ngapain mesti impor 1,5 juta sapi? Soalnya program susu gratis itu nggak bisa dicukupi dari sapi perah dalam negeri kita. Lah sapi kita itu baru bisa menyukupi kebutuhan 20 persen kok. Sisanya itu impor. Bedanya susu kemasan baik kaleng maupun kotak. Itu impor susu. Nah bila program makan siang dan susu gratis jalan nanti impornya ya sapi. Memang impor sapi yang bisa melakukan peternak-peternak kita? Ya bukanlah. Tapi teman-teman Pak Prabowo pengusaha-pengusaha besar semua. Nah terus yang keempat. Mengapa tidak memilih capres-cawapres yang diajukan koalisi Indonesia maju? Ya biar janetes maupun sedah mirah yang balita dan anak-anak tidak hilang perhatian dari orang tuanya. Ingat loh. Masa kanak-kanak itu begitu itu. Bila orang tua terlalu sibuk bekerja tidak tumbuh kembang seperti yang diharapkan. Nah anak sekarang masih tinggal di Solo. Sekolahnya juga. Dan sekarang ini pula sering ditinggal-tinggal bapak ibunya keluar kota. Ya merkeurusan koyongin neki gitu loh. Beda kondisi waktu Pak Jokowi nyapres. Kan Gibran sudah mulai usaha. Sudah lulus kuliah. Mbak Kaeyang kayaknya juga sudah hampir lulus. Sedangkan Mas Kaesang masih sekolah di Singapura. Mereka sudah besar-besar. Jadi caranya mereka menyesuaikan dengan kondisi orang tua itu lebih mudah. Jadi Mbak Yuski mikir ya nantilah. Nek janetes sama sedah mirah sudah SMP atau kuliah baru. Ngedaftar meneh gitu loh. Wiski rapopo malahan. Iya kan? Nah yang kelima. Alasan tidak memilih pertimbangannya itu supaya jenderal-jenderal TNI tidak punya beban berat usai pensiun gitu loh. Soalnya kan sudah ada dua jenderal yang pernah jadi presiden. Ya itu Sopo cobo. Jenderal Suharto. Jenderal SBY. Bedanya mereka jenderal bintang 4 penuh. Sedangkan Pak Prabowo ini waktu bintang 3 aja sudah diberhentikan gitu loh. Zaman dulu bilang mobil pres banyak orang bilang Indonesia itu cocok banget dipimpin tentara. Supaya tidak bisa semaunya sendiri ya kan. Apalagi seorang TNI itu biasanya ahli dalam strategi gitu loh. Termasuk gubernur di Jakarta dan Jawa Tengah. Tahun 2000-an awal oke saya yang punya keyakinan kayak gitu-itu gitu loh. Banyak banget gitu loh. Namun tanyakan banyak rakyat sekarang. Bagaimana saat kepala daerah maupun presiden dari sipil. Apakah tidak mampu? Nah buktinya lebih baik loh kok dibanding pemimpin mantan prajurit. Jujur saja. Bagaimana Indonesia 2004-2014 dengan Indonesia 2014-2024. Nah wes bau rasa aneh Dewi lah. Eh kok 2024 maksudnya ini sebelum keputusan MK diketop. Nah sebelum ambisi politik Mas Gibran jadi cawapres terlihat ya kan. Saat durungnya Pak Jokowi pengen nawak-nawak ke anaknya ya. Sebelum itu semua terlihat. Indonesia ki betapa luar biasa damai. Rakyatnya hidup tentram. Oposisi ada tapi ya seadanya gitu. Nah anehnya Pak Jokowi dari Partai Pemenang Pemilu kan yang ngusung Pemenang Pemilu 2019 tuh. Lah kok sekarang pindah duduan. Mendukung Partai Partner PDIP. Politik Indonesia tuh memang tidak sama dengan politik dimanapun. Malah jarang teori-teori politik dunia bisa dipakai untuk menganalisa situasi politik kita. Kenapa coba? Lah ya gue soalnya manuver politisi kita itu tanpa panduan. Tanpa rencana. Sak dek sak nyet. Manet keren teki hati. Lah gimana bisa cocok sama teori politik. Wah ngaturan atau undang-undang wad iso diubah sesuai kemampuannya. Kemampuannya. Bah. Kemauannya penguasa. Presiden yang mestinya netral. Malah ketemu dengan satu kandidat saja. Apa? Mau alasan pertemuan Pak Jokowi itu urusan negara? Ya enggak lah. Lawang urusan negara kok enggak didampingin Mensesnek. Itu jelas urusan Pilpres. Nah kondisi-kondisi ini membuat Mbak Yus memang tidak memilih kandidat nomor dua. Apa itu? Gitu loh. Kenapa? Supaya menjaga demokrasi kita itu tetap maruahnya berada di tempat yang terhormat. Gitu loh. Bila demokrasi sudah bisa diacak-acak dioboh-oboh oleh kekuasaan itu tandanya demokrasi Pancasila mesti dibenahi. Bener o pora? Salah. Justru politisi kita yang mesti dibenahi diobro-abriknya sistem politik dengan beragam intervensi menunjukkan pelaku-pelaku demokrasi West tidak menghargai Pancasila. Justru di Pilpres sekarang lah kita harus memilih capres yang bisa membentengi, mengembalikan, menempatkan kembali Pancasila sesuai dengan yang diamanakan dari partai. Dari partai. Saking semangatnya Mbak Yus. Harus bisa menempatkan kembali Pancasila sesuai dengan amanah dari para founding fathers kita. Gitu para ngoser. Sekian dulu ngos-ngosan, ngopini santai bersama Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.